Selamat datang di dalam seminar publik Sola Scriptura pada sore hari ini dengan tema Secret Gospels and Jesus Inner Circle, Membongkar Injil yang bukan perjanjian baru dan Yesus yang bukan Kristus. Terima kasih, mengawali acara kita pada sore hari ini, saya mengajak kita bersama-sama akan melatih satu pujian untuk kita boleh nyanyikan di dalam ibadah pada malam hari ini. Satu pujian yang ditulis oleh seorang hamba Tuhan, Ibu Pendeta Dr. Dorothy Marks, Hallelujah to the Lamb of Calvary. Kita akan terlebih dahulu melatih pujian ini dengan menyanyikan notenya terlebih dahulu. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. To the Lamb of Calvary. Haleluya, haleluya. For the Lamb of Calvary. Sekali lagi, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, to the Lamb of Elmery. Haleluya, haleluya, for we share His love for me. Haleluya, haleluya, to the Lamb. Haleluya, haleluya, to the Lamb of Elmery. Sore hari ini, dari berbagai latar belakang, Tuhan kumpulkan kita di tempat ini. Untuk bersama-sama memuji, memuliakan Dia dan merajakan Dia, Yesus Raja di atas segala Raja. Mari di dalam hari yang bahagia ini, kita bersama-sama boleh bangkit berdiri. Kita saling menyambut satu dengan yang lainnya. Kita nyanyikan pujian, hari ini kurang bahagia. Mari kita katakan, hari ini kurasa bahagia. Hari ini kurasa bahagia, berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita, tanpa memandang di antara kita. Berjabatan tangan dalam kasih. Berjabatan tangan dalam satu hati. Berjabatan tangan dalam satu hati. Kau sahabatku, kau saudaraku. Kau sahabatku, kau saudaraku, biar ada yang dapat memisahkan kita. Sekali lagi, hari ini kurasa bahagia. Berkumpul bersama saudara seiman. Wanita, Tuhan Yesus telah satukan kita. Tuhan Yesus telah satukan kita, tanpa memandang di antara kita. Bergandeng dengan tangan bersama-sama. Bergandeng, dengan tangan dalam kasih. Dalam satu hati. Bergandeng dengan tangan dalam satu hati. Berj Gesellschaft, kau sahabatku. Kau sahabatku, kau saudaraku. Tidak ada yang dapat memisahkan kita Kau sahabatku Kau sahabatku Kau saudaraku Tidak ada yang dapat memisahkan kita Tidak ada yang dapat memisahkan kita Tidak ada yang dapat memisahkan kita Sekali lagi Tidak ada yang dapat memisahkan kita Tidak ada yang apa-apa bisa kemuliaan. Dan untuk itu kami persilahkan Bapak Dr. Sakyus Indrawan untuk menyampaikan sambutannya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Bapak Diasor Lase, Dirjen Bipas Kristen, yang terkasih Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu pimpinan Persekolah Tinggi Teologi, Bapak-Ibu dan Saudara-saudari sekalian. Semua suatu hal yang membahagiakan sekali melihat begini banyak orang, meskipun juga anggap mengetarkan hati kami, Panitia. Solah Skritura ini adalah sebuah kegiatan yang baru dimulai pada tahun ini, yang kami namakan Solah Skritura karena memang kegiatannya khusus tentang Alkitab. Solah Skritura tahun 2008 ini terdiri dari tiga seminar. Dimulai dari kemarin, seminar untuk para akademisi, para teolog, baik dosen maupun mahasiswa. Yang kedua adalah hari ini untuk publik, orang-orang seperti Bapak-Ibu dan sekalian dan saya sendiri, orang awam yang tidak punya background teologi. Dan seminar yang ketiga adalah besok hari di tempat menara kebun sirih untuk khusus untuk Bapak-Bapak pendeta, Bapak-Ibu pendeta dan Bapak Tuhan secara umum dan para penginjil. Nah mungkin Bapak-Ibu bertanya mengapa, pertama apa dan kedua mungkin mengapa ada Solah Skritura seperti ini. Tantangan yang dihadapi oleh Jemaat Kristen itu bukan hal yang baru. Sejak abad pertama pada waktu Jemaat Kristen masih minoritas sekali. Hanya beberapa nelayan, beberapa pemucukai, beberapa orang-orang yang tidak begitu berpendidikan. Menghadapi kekuasaan Romawi politik, menghadapi ekstremitas agama orang Yahudi, menghadapi pemikiran orang Yunani. Mereka dikejar, disiksa, dibunuh oleh orang Romawi. Mereka dianggap menghujat Allah oleh orang Yahudi. Dan mereka dibodoh-bodohin oleh orang Yunani yang terkenal pandai-pandai. Sampai sekarang Bapak-Ibu sekalian, kita sekarang sudah menjadi agama minoritas. Meskipun masih statistik, kita tidak tahu berapa yang sudah bertobat sungguh-sungguh. Tapi setidak-tidaknya statistik di dunia ini mencatat bahwa agama Kristus adalah agama perbesar. Tapi sampai sekarang kita masih menghadapi tantangan tersebut. Jadi tantangan bukan hal yang baru, tidak menjadi masalah. 2000 tahun Tuhan Yesus telah mengirimkan dan menolong kita untuk bertahan. Gereja bertahan 2000 tahun dengan pertolongan dan kudus menghadapi semua tantangan, macam-macam jenisnya. Jadi kita tidak perlu khawatir, tidak perlu risau. Cuma ada satu yang berbeda tantangan zaman sekarang. Zaman dulu, saya katakan zaman dulu ini sebelum internet, sebelum globalisasi. Pada waktu itu, kalau ada isu-isu tentang Alkitab, tentang Tuhan Yesus, itu biasanya dibahas dalam bidang atau dunia akademis. Di universitas, ada konfrensi, ada seminar, ada simposium. Sehingga semua pendapat-pendapat itu kemudian diuji secara akademis, dicek. Kalau benar dipublikasi, kalau tidak benar dihapuskan dari ingatan. Tapi zaman sekarang, dengan adanya internet, adanya blog, adanya youtube, yang spekulatif, yang tidak pernah sekolah teologi, yang tidak tahu benar dan salahnya. Yang cuma tahu artikel ditulis oleh seorang profesor, dari Amerika lagi, bukan Ben ya. Ditulis oleh seorang dokter yang terkenal. Logikanya, logika kita yang sederhana, kalau dokter teologi yang nulis, mestinya betul. Sayangnya, tidak selalu demikian. Nah, hal seperti ini menimbulkan dampak pada umat Kristen di Indonesia. Karena ada hal-hal yang spekulatif, yang belum diuji, yang langsung ditampilkan. Di koran, di video, di TV, di film. Dan kita bingung gitu. Secara umum, belajar Kristen tidak khawatir. Tapi saya kira di tatanganmu perlu dijawab. Dan sekolah Scriptura, diadakan sebagai satu usaha, kecil saja, untuk mencoba menjembatani hal ini. Nah, kami mulai sebetulnya sederhana, kami mulai dengan sebuah website yang tadi disebutkan www.pionchristus.com. Kami link dengan berbagai artikel yang baik, kami link dengan berbagai website yang baik, supaya teman-teman di Indonesia bisa melihat. Dan kami coba juga menerjemahkan beberapa artikel yang kami pikir baik sekali, supaya bisa accessible ke teman-teman yang kurang menguasai bahasa Inggris. Tapi kemudian akhirnya ide ini berkembang, dan dengan pimpinan, dengan providensi Allah yang luar biasa, Profesor Ben bisa setuju untuk datang. Waktu saya email beliau, saya tidak kenal, dia tidak kenal saya juga. Kok dia ingin melihat ini? Dan proses selanjutnya yang panjang, misalnya saya ceritakan, setelah malam di sini. Tapi luar biasa Tuhan bekerja, sampai akhirnya kita semua bertemu di sini. Kami sangat berterima kasih untuk begitu banyak bantuan yang kami terima di berbagai pihak. Sebagai contoh, misalnya hari Sabtu itu seminar akademis. Kami tidak punya kredensi akademis di bidang teologi. Karena itu kami bekerja sama dengan Sekolah Tinggi Teologi Amanat Agung, STTAA. Dan kami bersyukur sekali bahwa mereka setuju untuk menyerangkan seminar kemarin. Hari Senin, seminar ini untuk para pendeta. Tentunya kami tidak bisa mengundangkan para pendeta untuk seminar. Kami bersyukur sekali pada GKI. GKI menuju tujuh untuk menyerangkan seminar tersebut. Jadi semua ini betul-betul sesuatu anugerah Tuhan yang luar biasa. Nah harapan kami adalah seminar ini bisa menjawab sebagian pertanyaan Bapak-Ibu sekalian. Tentunya tidak mungkin menjawab seluruh pertanyaan. Dalam acara nanti Prof. BN akan membuka tanya-jawab. Tapi di samping itu, ini pun seandainya selesai dengan baik, tidak bisa menjawab semua pertanyaan Bapak-Ibu sekalian. Jadi kami sangat menghancurkan silahkan kembangkan minat Bapak-Ibu dan saudara-saudara sekalian dengan website yang baik. Sebagian ada di Pion Kristus, teman-paca buku yang baik. Dan mudah-mudahan pada waktu tertentu kami bisa menyerangkan seminar lokal dengan kerjasama dengan para ahli lokal di luar Jawa, luar Jakarta. Supaya teman-teman di seluruh Indonesia sudah seliman bisa mendengarkan dengan baik. Nah yang terakhir yang saya ingin memohon adalah 2 Timotius 2 ayat 2 mengatakan, Paulus mengatakan pada Timotius. Percayakanlah apa yang telah kamu dengar dari saya, dari aku si Paulus, kepada orang yang bisa dipercaya, yang juga cakap mengajar orang lain. 2 Timotius 2 ayat 2. Jadi kalau Bapak-Ibu sekalian pulang mau berkat dari sini, kami menghimbau bagikanlah berkat ini kepada teman-teman, kepada saudara, kepada teman kerja di kantor, kepada teman di gereja. Sehingga semua orang tahu tentang kebenaran firman Tuhan. Solidio Gloria. Sambutan yang kedua pada sore hari ini akan disampaikan oleh Dirjen Bimas Kristen. Untuk itu kami persilahkan kepada Bapak Lasa. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati rekan-rekan dari pengurus berkantas Bapak Zakeus, Bapak Anton, dan Bapak-Bapak yang lain yang saya tidak bisa sebutkan satu. Yang saya hormati Profesor Dr. Ben Wittenrington III yang kami hormati. Panitia Penyelenggara Seminar Sola Scriptura Annual Lectures on Biblical Studies yang kami hormati. Undangan hadirin dan para peserta seminar yang berbahagia. Pada kesempatan yang berbahagia ini sebelum kita memasuki rangkaian acara dalam publik seminar dan juga kegiatan-kegiatan yang sudah dan besok akan berlanjut lagi. Marilah kita menaikkan puji syukur kepada Tuhan dalam Yesus Kristus karena atas penyertaan roh kudusnya kita dapat bersama-sama bertemu dalam publik seminar yang penting dan mulia ini. Saya sangat mengapresiasi kegiatan seminar seperti ini. Saya sangat dibutuhkan oleh para akademisi, para mahasiswa, bahkan kaum awam Kristen yang sangat kritis mengikuti perkembangan studi teologi kontemporer dengan kecanggihan teknologi informasi yang sedang kita alami pada saat sekarang ini. Dalam proposal yang disampaikan Panitia, dinyatakan bahwa saat ini merupakan kebangkitan kaum awam Kristen di Indonesia untuk semakin memperluas dan memperdalam pengetahuannya tentang Yesus Kristus sebagai Allah yang sejati, sekaligus sebagai manusia yang sejati, serta tentang sejarah kekristenan. Artinya sekarang kebutuhan kaum awam sudah seperti kaum akademisi dan mahasiswa-mahasiswi teologi yang memerlukan diskusi dan diskursus ilmiah tentang Allah dan karya-karyanya. Kebangkitan kaum awam Kristen ini harus didukung dan dipasilitasi dengan kegiatan-kegiatan seperti seminar sekarang ini. Karena dengan demikian kehausan akan kebenaran firman Allah dapat terpenuhi melalui interaksi, diskusi, dialog dengan para pakar biblika yang sangat menekuni bidangnya dan juga komunitas Kristen lainnya sehingga memperoleh informasi yang lebih akurat dan dapat diandalkan. Dengan demikian, iman jemaat dapat bertumbuh dengan baik. Pada akhirnya saya menyambut baik acara seminar dan kegiatan-kegiatan seperti ini. Sekaligus berharap kegiatan ini akan membawa dampak positif bagi hidup beriman kita dalam realita yang penuh tantangan dan hambatan serta kesulitan bahkan keterpuluhi segala aspek kehidupan baik dalam komunitas orang beriman maupun dalam masyarakat pada umumnya. Selanjutnya saya berharap bahwa kegiatan-kegiatan seperti ini, apakah itulah dalam seminar simposium untuk mengungkap kebenaran-kebenaran firman Tuhan melalui pakar-pakar yang dihadirkan dapat diteruskan secara terprogram di masa-masa yang akan datang. Kami menyampaikan selamat, mengikuti seminar dan konsultasi Tuhan Yesus yang sudah bangkit dan naik ke surga akan memberkati kita semua. Sekaligus juga kami mengucapkan selamat kepada panitia penyelenggara. Tuhan memberkati kita semua. Sekian, terima kasih. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, kita akan menyiapkan hati kita di dalam waktu teduh sebelum kita masuk di dalam seminar pada malam hari ini. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, kita akan menyiapkan hati kita. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, kita akan menyiapkan hati kita. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, kita akan menyiapkan hati kita. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, kita akan menyiapkan hati kita. Selamat menyiapkan hati kita. Tuhan Yesus Kristus, kita akan menyiapkan hati kita. Selamat 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 menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati bagi dia yang duduk di atas tahta dan bagi anak domba adalah pujian dan hormat dan kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya majesty, worship his majesty majesty, worship his majesty come to Jesus salamat menikmati salamat menikmati come glorify come glorify Christ Jesus the King majesty majesty worship his majesty Jesus who died now glorify king of all so exalt lift up on high the name of Jesus magnify magnify come glorify Christ Jesus who died Christ Jesus the King majesty majesty worship his majesty Jesus who died Jesus who died Jesus who died Jesus who died Dengan kasih Bapak Daniel Adi Pranata Membuka di dalam doa Mari kita tundukkan kepala kita berdoa Kepada Allah yang mulia Allah yang kami sembah Allah yang maha tinggi Allah yang kudus Kami mau datang kepadamu Sujud menyembah engkau Kami datang untuk menyerahkan Jalannya seminar ini Kami datang kiranya Tuhan Sendirian boleh bertakta Kiranya melalui seminar ini Kebenaran firman Tuhan Dan iman kami Boleh semakin diteguhkan Pengharapan kami kepada Kristus Kami boleh semakin diteguhkan Dan kasih kami Untuk Tuhan yang telah mati Bagi kami di atas kayu salib Boleh semakin mendalam Itulah kerinduan kami Tuhan Kami sungguh bersyukur Karena kesempatan yang langka Kesempatan yang luar biasa Yang Tuhan anugerahkan Bagi umat Tuhan di Indonesia Dengan kami mengadakan Satu seminar tahunan Kami bersyukur untuk hambamu Profesor Ben Weatherington Yang telah datang Untuk memberitakan Firman kebenaran Tuhan Kepada kami semua yang ada tempat ini Kami berdoa Kiranya Tuhan yang boleh mengurapi beliau Tuhan memakai dia Untuk mampu menolong kami Untuk kami boleh mengerti Firman Tuhan Mengerti kebenaran Tuhan Kami sungguh berdoa Setiap kami yang ada tempat ini Kiranya roh Allah yang hidup Roh kuduslah yang boleh Menguasai hati dan pikiran Menolong kami Terima kasih Tuhan Kami juga berdoa Untuk seluruh ruangan ini Untuk gedung yang kami pakai Kiranya Tuhan juga boleh Menyucikan dan mengkuduskannya Terima kasih Tuhan Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami menyerahkan Jalannya seminar ini Amin Silahkan duduk Kita akan masuk Di dalam ceramah yang pertama Pada malam hari ini Dan untuk itu Mohon perhatian Bapak Ibu Saudara Sekalian untuk beberapa hal Berikut ini Selama ceramah Di dalam bagian yang pertama ini Dimohon untuk Tidak bertanya terlebih dahulu Tetapi nanti Sesudah itu Akan ada Kesempatan Untuk bertanya Dan jika ada pertanyaan Yang sudah terpikirkan Bapak Ibu bisa Menuliskan Di dalam kertas Yang telah dibagikan Ketika Memasuki ruangan ini Dan nanti Di dalam kesempatan Tanya jawab Bisa disampaikan Kepada Pak Ibu Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!